Dekan-dekan media yang saya hormati, pada hari ini 11 November 2022, acara inti KTT ASEAN ke-40 dan 41 dimulai. KTT dilakukan dalam dua format, yaitu dalam format plenary yang membahas mengenai ASEAN Community and Ways for Work, dan dalam bentuk retweet yang membahas isu external relations, perkembangan kawasan global, serta isu Myanmar. Saya ingin mulai dengan format plenary atau KTT Plenary, yang membahas mengenai Community, Building, dan Ways for Work. Besar utama yang disampaikan Bapak Presiden dalam pertemuan plenary antara lain, bahwa pada saat ini ASEAN menghadapi tantangan eksternal dan internal yang cukup berat. Secara eksternal, ASEAN harus mampu menafikasi rivalitas kekuatan besar yang semakin menajam, sementara secara internal, ASEAN harus tetap relevan, menjaga kepatuhan terhadap piagam ASEAN dan mengatasi krisis di Myanmar. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kesatuan dan sentralitas ASEAN adalah kunci. Kesatuan dan sentralitas ini harus dimaknai secara konkret dan bukan semata-mata menjadi mantra kosong. Terkait hal ini, Bapak Presiden menyampaikan tiga hal. Pertama, piagam ASEAN harus dijalankan secara seutuhnya dan tidak boleh tebang pilih. Kedua, kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN harus diperkuat. Time frame penguatan ini harus dilakukan untuk jangka panjang, yaitu 20 tahun ke depan. Ketiga, perang ASEAN untuk mewujudkan kawasan yang tangguh harus diperkuat. ASEAN harus mampu membangun ketahanan pangan dan energi, kemandirian kesehatan, dan stabilitas keuangan kawasan. Dan ASEAN harus menjadi agenda setter dalam memajukan prioritas-prioritas tersebut. Sementara itu, dalam sesi retrip dalam KTT, diskusi lebih banyak difokuskan pada perkembangan situasi menyamar. Rata-rata, para pemimpin ASEAN menyampaikan concern dan bahkan kekecewaan bahwa situasi di Myanmar semakin memburuk, tidak adanya kemajuan yang signifikan dalam implementasi Five Points of Consensus atau Five PC, dan dilihat tidak adanya komitmen Junta Militer Myanmar untuk memimplementasikan Five PC. Diskusi mengenai Myanmar di retrip dilakukan dengan sangat terbuka dan intensif. Dan dalam dua hari terakhir, yaitu sejak tanggal 10 November hingga 11 November, negosiasi mengenai review dan keputusan para leaders mengenai implementasi Five Points of Consensus dilakukan langsung oleh para menteri luar negeri ASEAN. Sudah tidak dilakukan pada tingkat SOM. Rekan-rekan, tidak mudah mencapai konsensus dari keputusan para pemimpin ASEAN mengenai implementasi Five PC ini. Namun, akhirnya konsensus dapat tercapai. Di dalam salah satu paragrafnya, kalau kita lihat dari keputusan tersebut, menegaskan kembali, sekali lagi menegaskan kembali keputusan para pemimpin ASEAN, bahwa partisipasi non-political representation dari Myanmar berlaku untuk AMM dan KTT. Di dalam paragraf tersebut, kalau kita lihat di dalam decision-nya ada di paragraf 9, para pemimpin ASEAN juga menegaskan kepada ASEAN, sorry, menugaskan kepada ASEAN Coordinating Council. Saya ingin ulangi supaya tidak salah, bahwa para pemimpin ASEAN juga menugaskan kepada ASEAN Coordinating Council. Dalam hal ini, berarti para menlu ASEAN untuk mengkaji lebih lanjut, further review, partisipasi Myanmar di semua pertemuan ASEAN jika memang situasi memerlukannya. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan keputusan para pemimpin ASEAN mengenai implementasi Five PC ini, maka terkandung pesan sebagai berikut. Pertama, ini adalah untuk pertama kalinya para pemimpin menegaskan tidak diizinkannya wakil tingkat politik dari Myanmar untuk berpartisipasi dalam KTT dan pertemuan para menteri luar negeri. Dan, ini adalah keputusan tertulis pertama pada tingkat pemimpin yang dikeluarkan oleh ASEAN. Tentunya ini menjadi jurisprudensi bagi ASEAN. Yang kedua, pesan yang ingin disampaikan dari keputusan para pemimpin ASEAN ini, paragraf ini mengirimkan, paragraf ke-9 terutama, mengirimkan pesan yang kuat atau bahkan warning terhadap yunta militer Myanmar bahwa jika situasi tidak membaik, maka pengaturan yang diterapkan untuk AMN dan KTT dapat berlaku untuk pertemuan ASEAN lainnya. Jadi, itulah kalau kita lihat dari keputusan tersebut, pesan yang ingin disampaikan oleh para pemimpin ASEAN. Dalam retret, beberapa pesan utama yang disampaikan Bapak Presiden antara lain. Pertama, penerapan 5PC tetap menjadi acuan utama bagi ASEAN dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Kedua, menegaskan seruan pentingnya penghentian kekerasan segera. Ketiga, pentingnya terus mengupayakan pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar. Keempat, Bapak Presiden juga meminta agar pengaturan non-political representation dari Myanmar dapat juga diperlakukan beyond KTT dan AMN. Kelima, ASEAN harus segera melakukan engagement dengan semua stakeholders. Keenam, ASEAN seharusnya tidak memberikan dukungan terhadap rencana pemilu yang tidak inklusif dan tidak dipersiapkan berdasarkan dialog nasional yang inklusif. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertemuan KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN menghasilkan 19 dokumen yang diadopsi. Antara lain, ASEAN Leaders Fashion Statement on ASEAN ACT Addressing Challenges Together, kemudian ASEAN Leaders Statement on the 55th Anniversary of ASEAN, kemudian ASEAN Leaders Statement on ASEAN Connectivity Post-2025 Agenda, kemudian ASEAN Leaders Statement on the Application of Timor-Leste to ASEAN, Kemudian ASEAN Leaders Review and Decision on the Implementation of Five-Point Consensus, kemudian HLTF High-Level Task Force Recommendation on Strengthening ASEAN Capacity and Institutional Effectiveness to the 40th and 41st ASEAN Summit, dan lain sebagainya. Saya ingin sedikit menjelaskan mengenai keputusan para pemimpin ASEAN terkait aplikasi keanggotaan Timor-Leste sebagaimana dimuat dalam ASEAN Leaders Statement on the Application of Timor-Leste to ASEAN. Sebelum para pemimpin mengambil keputusan, para menteri luar negeri ASEAN secara panjang lebar membahas mengenai aplikasi ini. Sekjen ASEAN nyampaikan briefing mengenai hasil laporan 3 Fact-Finding TIT. Para pemimpin ASEAN di dalam statement tersebut memutuskan menyetujui secara prinsip diterimanya Timor-Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN, memberikan status observer dan memperbolehkan Timor-Leste berpartisipasi pada pertemuan ASEAN termasuk sesi pleno KTT, menugaskan ACC untuk memformulasikan roadmap dengan kriteria yang objektif bagi keanggotaan penuh Timor-Leste termasuk berdasarkan milestone yang telah diidentifikasi dalam laporan Fact-Finding Mission yang dilakukan oleh 3 pilar komunitas ASEAN. ACC atau ASEAN Coordinating Council ditugaskan untuk menyusun roadmap yang akan dilaporkan pada KTT ke-42 untuk diadopsi. Semua negara ASEAN dan mitra dialog diminta mendukung penuh Timor-Leste untuk mencapai milestone tersebut melalui pemberian, bantuan, pengembangan kapasitas dan dukungan lainnya. Kadang-kadang media yang saya hormati, setelah KTT ASEAN, para pemimpin ASEAN mulai melakukan pertemuan dengan negara mitra wicara atau dialog partners, yaitu pada hari ini dengan RRT dan juga dengan Korea Selatan. Selain itu, para pemimpin ASEAN juga melakukan pertemuan dengan sekjen PBB. Beberapa pesan yang disampaikan Presiden dalam KTT ASEAN RRT, antara lain bahwa kerjasama ASEAN RRT penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia dan kawasan saat ini. Terdapat tiga area yang disoroti Bapak Presiden. Pertama, pentingnya kerjasama ketahanan pangan. Untuk itu, kerjasama penting untuk diarahkan pada penguatan dantai pasok, stabilisasi harga pangan melalui antara lain upaya memperkuat buffer cadangan pangan dan mekanisme darurat pangan kawasan, mengembangkan produksi pangan di kawasan, dan investasi pada inovasi pertanian. Kedua, pentingnya kerjasama stabilisasi finansial di kawasan. Di sini Bapak Presiden menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan untuk memastikan langkah yang paling efektif untuk menjaga resesi dan memperoleh early warning serta dukungan likuiditas. Ketiga, ASEAN dan RRT harus bekerjasama menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Sebagai negara besar di kawasan, RRT memiliki tanggung jawab untuk menciptakan situasi yang kondusif. Ini dapat dilakukan dengan membangun strategic trust dan menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Rekan-rekan KTT dengan RRT mengadopsi tiga joint statement, yaitu untuk peringatan 20 tahun Declaration of Conduct di Laut Jena Selatan, kemudian pembangunan bersama dan berkelanjutan antara lain melalui peningkatan kerjasama infrastruktur dan konektivitas, serta kerjasama ketahanan pangan melalui ketersediaan pangan, akses pangan, serta stabilitas ketahanan pangan. Rekan-rekan yang saya hormati, KTT dengan mitra bicara kedua adalah dengan Korea Selatan. Di dalam KTT dengan Korea Selatan, Bapak Presiden antara lain menyampaikan dua pesan utama. Pertama, ASEAN dan Korea Selatan harus dapat menjadi mesin utama perdamaian di kawasan. Kedua, fokus kerjasama ekonomi perlu diarahkan untuk membangun ekonomi kawasan yang lebih tangguh dan hijau. Pembangunan hijau dan berkelanjutan menjadi kunci bagi masa depan kawasan. Presiden mengundang Korea Selatan menjadi mitra membangun ibu kota Nusantara melalui investasi maupun alih teknologi. KTT dengan Korea Selatan kali ini mencatat diselesaikannya kerangka aduan Working Group on Technical Barriers to Trade untuk memperkuat perjanjian perdagangan bebas ASEAN Korea Selatan. Selain itu, pada kesempatan ini Korea Selatan juga menyampaikan Indo-Pacific Framework Strategy yang merupakan komitmen Korea Selatan untuk membangun sinergi dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Pertemuan terakhir para pemimpin ASEAN hari ini adalah dengan Sekjen BBB. Dalam pertemuan tersebut, Bapak Presiden menyampaikan beberapa pesan utama. Pertama, pentingnya dijaga semangat reformasi BBB. Kedua, apresiasi atas kerja keras Sekjen BBB dalam mengatasi krisis yang disebabkan peran di Ukraina. Dalam kaitan ini, Presiden menegaskan Indonesia akan terus mendukung kerja Sekjen BBB, termasuk dalam kapasitas Presiden sebagai Champion Global Crisis Response Group. Ketiga, kerjasama komprehensi BBB dan ASEAN harus diterjemahkan lebih konkret. Untuk itu, mekanisme komunikasi dan dialog antara BBB dan ASEAN perlu diperkuat. KTT dengan BBB menghasilkan Chairman Statement yang antara lain menggarisbawahi dukungan BBB terhadap penguatan isu Women, Peace, and Security dengan diluncurkannya Regional Plan of Action on Women, Peace, and Security yang merupakan usulan Indonesia pada tahun 2020. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan mengenai seluruh pertemuan yang dihadiri Bapak Presiden pada hari ini, 11 November 2022. Terima kasih. Terima kasih.